Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berjalan. MOF Nurul Iza jadi penasihat laksana tanpa bayaran. Kementerian Keuangan MOF hari ini mengecam hantaran palsu yang mendakwa pekas Ahli Parlimen Permatang PAU Nurul Iza Anwar dibayar sebagai penasihat unit pelaksana dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional laksana. Dalam catatannya di platform Media Social X, kementerian itu berkata bahawa dokumen perjanjian yang disiarkan itu adalah draft surat tawaran yang tidak sah. Perjanjian yang sah yang telah ditandatangani oleh Nurul Iza adalah untuk memberi hikmat nasihat kepada laksana secara pro bono atau tanpa mengambil imbuhan keuangan mahupun sebarang faedah seperti yang telah dimaklumkan kepada umum katanya. Semalam Nurul Iza berkata dia akan membuat laporan polis terhadap hantaran media sosial yang berunsur fitnah terhadapnya. Dalam catatan di Facebook, anak Perdana Menteri itu berkata peguamnya akan membuat laporan polis bagi pihaknya pagi ini sebaik sahaja mereka selesai cuti Tahun Baru Cina. Menurut laporan Desta, seorang pengguna Facebook telah pun memuat naik posting yang mendakwa Nurul Iza telah dilantik sebagai penasihat laksana dengan gaji RM35.000. Tahun lepas, Anwar melantik Nurul Iza sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan, jawatan itu tidak bergaji. Dia kemudiannya mempertahankan keputusan itu selepas ditanya sama ada Nurul Iza yang memiliki izaja sarjana muda dalam bidang kejuduluteraan layak jadi penasihat ekonomi dan keuangan. Anwar ketika itu juga berkata bahwa Nurul Iza juga mempunyai ijazah kedua dalam dasar awam dari Son John Hopkins School of Advanced International Studies. Laksana ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan untuk memantau pelaksanaan paket rangsangan ekonomi di Malaysia 2020 berjumlah RM20 bilion.